Tuh, jerawat ya? Tuh, bagus! Eh, Pak Negara, kita negara umum. Ini udah ada barang busi nggak, Kang? Iya, Pak. Masa semudah ini menangkap orang. Astagfirullahaladzim, Pak. Apalagi, Pak. Ya Allah. Cinta tolong, Pak. Eh, eh, setoran mana nih? Darah aku belum? Maaf, Pak. Ini. Lu, lu seren banget. Lu. Jeng, lu. Wah, lu udah ngancur, lu. Maksudnya apaan, ya? Ya, gua kan suka dengan lu. Gini, lu. Panik nggak? Panik nggak? Paniklah, masa enggak? King Bikin Panik! Panik, 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 masa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Uga Si Raja Bikin Panik di Bikin Panik. Nah, kali ini saya udah berada di istana milik seorang artis Indonesia Papanatas. Nah, kita udah pagi-pagi di sini. Dan kita akan membuat keadaan di rumah ini jadi panik. Siapa targetnya? Ini dia. Ini Cagur Terkenal seorang komedian Sering lucu Apa-apa dibikin lucu Tapi kita bikin hari ini tidak lucu buat dia Kita bikin dia panik, kita bikin dia ngambek Kita bikin dia marah Pokoknya semuanya Oke, yang pertama Nanti di kolam berenangnya disana Kita sudah siapkan Segerombolan anak kecil Yang sudah pada berenang Di kolam berenangnya Di mana anak-anak kecil ini Sudah bayar Rp50.000-Rp10.000 Untuk bisa berenang di rumahnya Denny Cagur Dan nanti ada Olive Yang akan menjadi koordinatornya Yang menjualin tiket untuk berenang disini Nah, ini anak-anak kampung sekitar sini Sudah kita suruh berenang di kolam berenangnya Denny Cagur Seperti apa Dan nanti bakal ada yang tenggelam Bakal ada yang keracunan makanan Oke, kalau begitu Kita tunggu aja sampai Semuanya beres, persiapan Yuk, semuanya disiapkan Anak-anak kumpul semua Biasanya kalau habis selesai bangun Selesai mandi Dia akan ngopi-ngopi di kolam berenangnya Kita kejutkan dia Oke, oke, oke Oke, anak-anak Anak-anak pada kumpul semua disitu Anak-anak pada kumpul semua Oke, pada berenang-berenang Pada berenang-berenang Waktunya cuma sebentar ya Ayo cepat yuk Nah, kalau waktunya lebih Harus bayar lagi, oke? Oke ya Sepakat ya Kayak tadi ya Ih, dingin ya airnya ya Iya Enak kan? Tuh, enak Yuk Bentar lagi waktunya ya Ya oke, oke Dari Canggur bingung Dia bingung nih Ngeliat ada anak Anak-anak kecil udah berenang di kolam berenangnya Pokoknya Pak Pak simakan waktu kalian Untuk bersenang-senang disini Kapan lagi ya kan Di perumahan yang bagus seperti ini Eh, dari mana? Ih, siapa ini? Sepuluh menit lagi waktu habis Tambah gocap lagi, oke? Gak ada masalah Ada dari mana? Nggak? Dari kuning Udah, mbak sedang dengerin gak apa-apa Berenang aja, berenang aja ya Yuk, sepuluh menit lagi waktu habis Tambah lima puluh lagi Mbak siapa, mbak siapa? Saya apa? I.O nya I.O nya disini I.O apa? Ini I.O perenangan Enggak, kok bisa pada berenang disini Jadi gini ceritanya ya Jadi kan lagi masa-masa liburan Jadi mending kalau misalkan ada kolam-kolam yang tidak terpakai Mending diuangkan Di uangkan seperti ini Gitu loh Enggak, maksud ini anak-anak bayar ke Iya dong Kan sekarang udah gak ada yang gratis Cukup setengah jam aja 30 menit itu cuma 50 ribu rupiah Enggak, mbak ngapain Kayak gitu Ini kan rumah saya Oke, bilang aja Olive Lo udah diizinin sama Randy Untuk bisa pakai kolam berang ini Karena Randy itu adalah saudara jangkang Denny Yang tinggal disini juga Tapi saya udah izin sama mas Randy Siapa Randy? Iya Gak mungkin loh Tapi mas Randy udah bilang Iya mbak, gak apa-apa Silahkan aja gitu Ya udah, saya berarti Bebas dong memberikan Waktu dan kolam ini Buat anak-anak Bener gak? Boong loh Telepon kalau gak percaya Apa sih yang nelfon nih? Kurang saya udah janjian kok ya Kalian nikmatin aja 5 menit lagi Tambah 50 ribu lagi ya Oke Apa? Ada yang lapar? Ada yang lapar? Mau makan? Mau makan? Oke dia nelfon Dia nelfon Waduh Dia nelfon Dia nelfon Dia bingung nih Dimakan aja dulu Kalian kan bis berenang Biasanya lapar ya Makan aja dulu Udah Gak usah dengerin om-om itu ya Tenang aja Tenang Ini ada yang berenang Gak, gak masalah Oh siap-siap Dibukain Dibukain Kenapa emang? Nah duduk di pinggit dulu aja Nanti Apa kuenya jatoh? Gak berenangnya gak masalah Ini Tapi Ini anak-anak diminta bayar Nanti ngapain Ngatur-ngatur rumah nih Iya Nanti gak usah gitu Aduh Kok cuma 20 ribu sih Segede ini Yaudah gak apa-apa 10 menit aja ya Boleh setengah jam Boleh masuk-masuk-masuk Yuk Ini berenangnya gak masalah Ini anak-anak sini Juga suka pada berenang Di sini Terus Tapi Mbak gak boleh Minta-mintain bayaran gitu Ngapain? Karena kan lagi musim kayak gini tuh Harus pembersihan kolam Itu kan tiap menit Tiap menit sekali ya Enggak Mbak gak usah ngajarin gue Ini udah ada yang ngulusin Yaudah Ini buat tambahan aja Udah gak apa-apa Udah gak apa-apa Saya juga dibutuh uang mas Dibutuh uang Ngapain jadi kolam gue Adek bayar berapa deh? 20 ribu Dia 10 menit aja 20 ribu 10 menit Kalau 50 ribu setengah jam gitu Yaudah gak apa-apa Yuk Kita ditambahin lagi 2 menit Jadi 12 menit Udah gini aja deh Saya gratisin aja Kalau mau renang masuk aja Gak usah bayar Cuma buat masnya aja Enggak lo aja Lo kalau mau renang Berenang sini boleh Maksud gue lo gak usah Lo gak usah minta-mintain duit Sama orang Lo ngambil keuntungan sendiri Enggak dong Karena ini kan Karena saya lagi butuh aja Kalau saya gak butuh Saya gak bakal mintain duit Kalau butuh lo ngomongin Tadi lo kasih Bener Iya Nah sekarang lo balikin nih Semuanya nih Gak bisa kalau balikin dong Kan mereka udah nyebur Kecuali kalau mereka naik ring lagi Baru Saya balikin duitnya Itu dong konsepnya Sedangnya lo gak boleh gitu Lo ngambil keuntungan dari orang Lo kalau mau ngambil keuntungan Jangan di tempat gue Di tempat lo Sekarang yang bilang Di tempat situ siapa Kan gak ada Gak aja rumah gue Kan Mas Randy udah bilang iya Langsung aja ada anak kecil Yang pura-puranya tenggelam Pura-pura tenggelam Oke kita minta tolong Kita lihat reaksinya seperti apa Eh itu Tolongin dong Tolongin dulu Manis sih ah Tolongin dulu Aduh Itu gak bisa renang Ayo sini ya Aduh batu itu Enak kan Lo capetan itu Makanya lo orang gak bisa berenang lo suruh Ya lo bisa berenang Berbantuin Bukan yang punya kolom Lo bilang tadi Udah Saik nafas lampan aja udah Udah pelan-pelan Pelan-pelan Sebentar lagi Oh ini habis tambah duit lagi ya Tambah duit lagi lo Orang kelelep lo suruh tambah duit lo Ya lo gak bisa Sini-sini Udah mending kalau gak bisa berenang Ada di sebelah sini aja ya Ya di pinggir aja Di pinggir aja Ya Hati-hati ya Adi-hati Anak-anak ini bakal Bilang kelaparan Minta makan Makan lagi Makan lagi Oh sati-hati ya Gak bisa berenang Sati-hati ya Sayang ya Oke oke Ini akan ada agent Anak kecil yang Aisyah Dia akan Pura-pura sakit perut Habis makan makanan Dari rumahnya Kang Deni Hah? Sakit perut? Aduh ini kenape lagi Mas bantuin dong Tadi berenang Gak mau bantuin Ngapain lo? Ini anak kecil lo Gak usah bilang itu Gak kelihatan lo Anak kecil Gak udah makanya Gak punya mata hati ya Gak tahan Dibantu dulu Anak kecil Kalau lo Gitu Gak tau Makanya anak sekecil ini Gak tau apa-apa Mas Coba dibantu dulu Karena itu Ngapain lo Gak ngambilin Gitu Ini dia udah Tenggelam Ayo coba dibantu dulu yuk Masuk aja ibunya Aisyah Agent kita yang Nyaman jadi ibunya Aisyah Marah-marah kenapa Anaknya ada disini Dicari-cariin Gak ada di rumah Udah masuk aja Marah-marah Nah ini dia bocah Aisyah Bu eh Ini sakit perut Gini Apaan dilacu dulu Ya lo artis Pencitraan aja Lu makanya punya anak Urusin Lu gimana ceritanya Anak lu berenang Eh tadi gue lagi nyuci Tahu gak sih Gue nyuci Josok setrika Jadi jana emang Ini gampang Kalau nih Anakku kabur Pakai renang Lu nih Udah kok Tangguh jawab ya bang ya Tangguh jawab Kalau kan saya viralin nih bang ya Saya viralin kok Tenggungin Gak berguna Ya Allah Eh Lu juga salah loh Eh Gue diculik Anak gue pasti mau diculik Anak gue kan cakep Cakep man Anak gue cakep Botong Ya anak lo cakep Lunya mah biasa Keting bibitnya Eh jangan menar Lu tuh Eh iya bener Lu kok berkati sama sama dia kan Aku bang Yang pertama ini kolom gue Gue gak tau ada anak-anak Yang kedua Lu ngambil makanan dimana Gak punya Kue-kue ginian gue Dari rumah Dari rumah aja lu berdua Artinya rumah lu Gue ambil di dalam Bilang bukan rumah Lu ini orang aneh deh Pengen ngelacunin Bilang aja Kalau udah pengen ngelacunin Ya Allah Kasian banget Anak gue tuh gak level Makan-makanan pasar Makanya sakit perut Ya Allah Anak gue mah eh Cantik Anak gue mah eh Anak-anak yang pulang ke rumah Masing-masing ya Bila lu yang punya rumah Lu gak ngomong Lu bisa gondor-angkat Lu bisa gondor-angkat Lu bisa gondor-angkat Lu bisa gondor-angkat Udah Udah pulang Semua bubar Bubar semua Bubar semua Bubar semua Bubar semua Bubar semua Oke jadi penjebakannya berikutnya Udah bakal seru banget Bakal lebih panik lagi Jadi ada agent kita ya Agent Tiara Yang akan Udah janjian sama Kang Denny Untuk janjian menjadi Brand ambasador Skincare Nah nanti tapi Cewek cantik ini Justru akan menjebak Kang Denny Dan nanti akan ada Sekurang-kurang polisi masuk Ini ada adegan Pemerasan disini guys Ya Jangan manap-man Tetap dibikin panik Jadi penjebakan berikut ini Ini terinspirasi dari film yang ada di Hollywood Dan penjebakan-penjebakan seperti ini Sering banget modus terjadi Jadi pernah dengar gak Ada cowok ya Korbannya ini dideketin sama Seorang perempuan Ya Pas mereka udah deket Ternyata perempuan ini Kerjasama sama pacarnya Terus suaminya untuk Ngejebak atau memeras Si korban Oke Selanjutnya Tiara akan masuk Dia udah janjian sama Kang Denny Dia akan menjadikan Denny Cagur ini Brand ambasador Untuk produk skincare Tapi nanti bukan itu sebetulnya Kita akan jebak dia Tiara akan gini-ginitan Ke Kang Denny Dan nanti dari jauh Akan ngerekam Kiki Agent Kiki Yang jadi cowoknya Tiara Dan langsung melabrak mereka Nuduh kalau Ceweknya ini Selingkuh sama Denny Cagur Dan kalau begitu Tiara langsung aja masuk Halo Halo Hai Bang iya betul Langsung lu genit banget Seplirting mungkin Segenit mungkin Aduh Bang Ini ternyata asli Ganteng banget ya Beda loh Kayak di TV Iya Makanya Aku ini emang gak salah deh Pilih Brand ambasador Untuk jadi skincare Aku nih Untuk khusus Untuk laki-laki Ini apa serum Serum Ini serum Tau gak sih Kenapa alasannya Aku milih Bang Denny Iya kenapa Kan artis yang lain banyak Iya aku sengaja Gak pilih yang ganteng banget Gitu Emang sengaja Bang Denny Biar keliatan gitu Before afternya Gitu loh Nanti kan pas udah pake ini Kan udah langsung kayak Blow up gitu kan Ntar pasti langsung Jobnya makin naik deh Lu sampe naik-naik meja Lu ngoles-ngolesin skincare Lu genit banget Kita liat Kita tes Seperti apa nih Kau ketemu cewek genit Bisa gak Gak usah duduk di meja sini Maksud gue Kan lu Mbak bisa diri aja Di sini gitu Iya aku tuh biasa Make up-in kan Kayak depan-depanan gitu kan Jadi biar Biar langsung kelihatan Gitu loh Bori-bori Nya apa Mbak maaf ya Tanpa mengurengi Tanpa hormat Mbak kan di rumah saya Iya Gue punya karyawan Gue ada anak Kalau Kalau mbak duduk di sini Ya itu pasti ngerti Bang Denny Gak apa-apa Aku udah izin Bisa oh Lagi juga dimana-mana Kalau misalkan emang Pakai kayak gini Harus depan-depanan kayak gini Misa Serius Iya dong Kan aku yang punya brandnya Aku pakenya Pasti nanti langsung Blow up Ntar jadinya Sebentar lu Mbak Mbak yang cantik Tanpa mengurangi Rasa hormat gue ya Mbak Mbak bisa duduk di situ Kejauhan Kalau lagi Ya udah Ya persinya aja Maksud gue gak usah kayak gini Yaudah Daripada kursi yang majuin Mending aku yang maju langsungnya Udah mbak gini Halo Mbak Mbak Tiara Udah kamu tuh gak usah bawel Udah kamu nurut aja Disini ya Lu yang bawel Lu yang bawel Enggak dong Aku bawel Harusnya kan aku marketing Jelasin ke gue Sekarang kita ngomongin Yang paling mendasar dulu Kontraknya aja dulu Gimana Udah Muduran dikit Sorry gue gak nyaman Sama bisa diem Oke Oke Lu 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 Seolah lu Lu bikin vlog disini Lu kayak ngasihin serum Make upnya ke Kang Denny Tapi dari belakang Jadi seolah-olah Biar ini barang bukti Seolah lu lagi ngapa-ngapain sama Kang Denny Ini Saya hi dulu Hai Ini bagus kalau kayak gitu Tuh Mantap Tuh Dirawat ya Tuh Oke langsung masuk ke agent Kiki Yang menuduh Kalau Istrinya selingkuh dengan Kang Denny Langsung masuk Ini namanya Saya kerja Yang Eh kamu itu izin saya loh Enggak Jangan mentem-mentem pandemisa Gak punya kerjaan Kamu kayak gini Enggak aku tuh disini kan Memang kerja Cuman Emang-emang Kerjapan Mbak Dennynya mancing-mancing aku yang Ya kan aku profesional aja Disini dong Anda terkenal Memang sering menggoda Tapi jangan isi orang Lu dateng-dateng kesini men Bilang mentang-mentang artis Maksud lu apa ya Anda kan banggoda yang selesai ya Siapa dia yang dateng Dia mau nawarin Tidak dong Ada bukti Saya buktiin Aku juga Gak nge-rakat Aku tuh dari tadi Ada Emang Bang Denny yang Mancing-mancing aku Ya kan aku profesional ya Yang Kan pasang-pasangin itunya Saya rumi Cuman Bang Dennynya aja Yang memancing-mancing aku Dari tadi Macing-mancing gimana lu yang duduk Buaya nyuruh lu turun Saya kenal sisanya udah lama Gak mungkin dia kayak begitu Makanya lu Istri jangan dibiarkan nyari duit Lu lagi harga dirinya dimana Lu cari duit Kayak gue bini gue gak usah kerja Saya mau ngagumi karya anda Tapi dibalik karya anda Ternyata anda kayak begini orangnya Spiralin aja kayak begini Biar orang tau Dan jalur kayak begini Kayak tiga gini-gini ngodong-goda perempuan Itu gini-gini kan Kayaknya harus gak video Kayaknya kita harus Spiralin sih yang Eh lu gak usah dipiralin Orang udah tau gue ya Itu rumah sendiri lagi Ya makanya gue bilang Karena itu di rumah sendiri Gue bilang mbak lu turun Aku ngomong yang bener lu Gini Aku punya buktinya ya Enggak lu mau gue berantem sama suami Oke 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 Dini marah banget disini Kang Dini marah banget Nah oke Langsung bilang Kiki gini Oke kita damai aja deh Kita cari jalan tengahnya deh Kita damai Minta 200 juta Supaya ini gak diviralin Supaya ini barang bukti ini gak diviralin Biar cepat kita udah capek Kalau ini gak mau nyebar Kita transfer 200 juta aja Ngapain Kalau lu mau minta transfer Karena gara gini Lu meres gue Mendingan lu minta sama gue Enggak meres Lu minta Gue kasih Enggak usah meres gini Kalau meres ngapain gue kasih Enggak meres Terus ini ada buktinya Biar kita selesain gue Langsung ngapus aja nih Udah semuanya virali nih ya Emang aku gak salah Atau mau nego Dors itu mungkin buat Denisha gue Terlalu mahal Murah lah Murah buat gue Dors itu kita Ya udah terlalu mahal Tapi caranya gue gak suka Lu Lu ngomong Kalau emang lu mau duit Lu ngomong baik-baik ke gue Lu gak usah pake nganceng-nganceng Gini Gak nganceng nih Ini kenyataan Langsung masuk aja Intel dan dari pihak yang berwajib Untuk masuk Melakukan penggebekan Kalau mas Rai gini Masa gak sakit Kita lagi rupanya Kita lagi rupanya Tentangkan nih Pak Kita dari orang presiden Kita Ini keperluan kita Kita mendapat laporan Disini ada Sudah dilarang Masa kejahatan Pak Masa masuk Tentang-masa kejahatan Pak Sori Pak Sori Pak Sori Pak Kalian Pak Sori Pak Sori Pak Sori Pak Pak Masuk Nomor orang nih Pak Mohon Rai tiganya di jalan Pak Ini tau Ini Residifit Pak Target kita ini Wah Lu bacot aja lu Ini Pak Emang saya lagi ribut sama dia Jadi gimana Pak Ini soalnya Residifit Jadi mereka itu Membuat modus Pura-pura seringkuh Dan minta Uang gitu Pak Lalu ternyata Iya bener Pak Saya di Saya diperes 200 juta Kalau gak Ada buktinya gak Bapak Bisa kita protes Itu di hape dia Coba pilih hapenya Coba pilih hapenya Aku gak ada yang Coba pilih hapenya Ngomong lo Diam aja lo Di arah lo playing victim Lo justru mempitnah Denny Lo bilang lo yang dicolek-colek Lo yang dipaksa Denny Lo yang dirayu Denny Tunggu-tunggu Pak Ya gak bisa gitu dong Pak Kalau kita berdua ditangkep Ya Bang Denny juga harus ditangkep Saya kan ada buktinya nih Ini tuh kasus pelecehan Pak Saya juga kali penyampengnya sama Bang Denny Bukinya mana coba ya Nih Lihat aja Oh dia ngapel-ngapel ini Toto dia naro Tuh Dia Toto naro Dia merekam sendiri Kalau udah ada bukti Pak Ini bukti permulaan Bapak ikut kita ke kantor dulu Pak Kita periksa Bagi saksi terlebih dahulu Pak Apakah tugas Petugas itu pinter-pinter Pak Saya Bapak mengajari saya Bapak mengguruhi saya Bapak masalah mengajari Masa semudah ini Nangkep orang Dini marah banget Pasti karena Karena dia udah pasti Ini pasti nih Adalah modus Modus pemerasan Apa lagi prosedur kita yang salah Keluar matahateng aja Kan mau nangkep ini Udah ketahuan penyahat Penyahat lu dengerin omongannya Saya ini kan perempuan Pak Saya juga punya harga diri Saya punya suami gitu loh Pak Saya gak mau Harga diri saya jadi Sama sekali malah dia yang megah-megah gue Nih mereka berdua kerjasama Ngerekam video Toto minta gue 200 juta Bapak petugas Masa gak ngerti Masa harus saya ajari Tapi secara buktinya Bapak juga punya modus Yang tersembunyi sama wanita ini Pak Jadi kita harus proses dua-duanya Pak dimana kesalahan Gue cuma direkam Kesalahan mereka jelas Minta di 200 juta Sekarang gini ya Bapak mau bawa gue ke kantor Oke Pak Gue minta surat tugasnya Mana ada gak? Surat tugasnya ada Pak? Surat manus Gimana kasih lihat Ya ada di mobil ya? Semua yang diduga Melakukan di jahatan berhak Menanyakan surat tugas Kalau memang Bapak resmi Berangkat Justru ini karena tertangkap tangan Pak Makanya kita tidak perlu Surat tugas Ini sudah Bapak terciduk namanya Kalau Bapak udah datang ke tempat orang Harus ada surat tugas ya Pak Pak gue kasih tau ya Gue berteman juga banyak Kenalan gue teman-teman Ya terserah Kang Denny coba Coba Ada di mobil Waduh Denny telepon polisi juga Guys guys Cabut semua deh Cabut deh Cabut deh Cabut-cabut Dia telepon polisi beneran nih Cabut-cabut 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 Dia sadar kalau ini Pemadus nih Dari mana lo? Dari mana lo? Nanti kita datang ya? Nanti kita datang ya? Nanti kita datang ya? Yaudah yaudah Cabut terbiak Oke Oke Pakannya berikutnya Bakal lebih seru banget Dia biasanya Jam segini Dia akan naik sepeda Keliling-keliling sini Kita akan kerjain dia Kita akan bikin panik dia Ingat gak? Kisah Baim Wong Dengan seorang kakek Yang kemarin sempat rame tuh Yang kakenya mau minta sumbangan Terus jadi salah-salah paham Ya kan? Kurang lebih akan seperti itu Penjebakannya Astagfirullahaladzim pak Apalagi pak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya saya udah jelasin semuanya ke bapak Uang saya udah saya kasih bapak Eh setoran mana? Darah aku belum? Maaf Ini Jangan maaf-maaf aja lu Mana setorannya? Eh mbak yang sopan mbak Ini orang tua Oke jadi kita akan lihat Ya bagaimana reaksi dia Saat ada seorang bapak-bapak Ya ngikutin dia naik sepeda Tiba-tiba ada bapak-bapak Yang maksa Minta dagangannya dibeli Ya oke Pak Ada apa pak? Tidak Bapak Bapak ya Saya mau keluar pak 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 Ini rumah Bapak Ini rumah saya Ya Bapak kalau masuk ke rumah orang harus ada izin pak Bapak mau ke rumah saya mau ada apa? Saya lupa rumah saya dimana ya Pak Bapak rumahnya daerah mana? Lupa Pak Terus gimana? Kalau bisa masih dianterin ya Tapi ya kita lupa Ya nganterin saya nganterin ya Bapaknya aja lupa gimana saya bisa nganterin Bapak Ya pulang dulu Pak ya Pak Pak pulang ke rumah Bapak bukan rumah saya Pak ini kan rumah saya Bapak lupa rumah Pak Lupa ya Iya Pak Jee Pak langsung kejar ikutin Dini Cagur bikin dia risih ikutin terus Kenapa Pak? Kenapa Pak? Langsung minta dagangannya Pak Minta dagangannya dibeli Mau jualan ya Pak? Saya Sujan Jual apa? Saya Sujan Pak Saya udah ada Paja Sujan di rumah Terlalu kasihan Pak buat belain anak gitu Di rumah Saya sendirian Gak ada istri Berapa Pak jualnya? Oke bilang aja harganya 30 ribu 30 ribu Pak Oke dikasih 50 ribu Ini pegang aja kembali aja buat Bapak Oh iya makasih Pak Ya udah Pak istirahat Pak Ya Oke ikutin terus jalan ikutin Ikutin terus ikutin Kenapa Pak? Kan udah saya beli tadi Enggak masih Pak Enggak masih Pak Kali Bapak Minat lagi Dukang Bapak banyak keluarga Dukang Bapak banyak keluarga Dukang-dukang kembut ya Pak Nantian Iya Pak Ini saya udah beli satu Iya 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 Ini Bapak pegang nih Saya ada uang segini Bapak pegang Eh Jas hujannya bawa aja Ini 50 ribu pegang sama Bapak Buat Bapak Oh Didi yang cuman ngasih doang 50 ribu Dia gak beli Iya Udah Pak ya saya mau ke depan Iya Udah Bapak gak usah ikutin saya lagi ya Iya Iya Jadi yang 50 itu pegang buat Tuan Pak Iya Pak Ya mari Pak Assalamualaikum Ya mari balik ke dalam Oke oke ikutin terus ikutin Oke paksa lagi paksa lagi Paksa lagi buat beli barang dagangannya Tadi kan saya udah kasih Bapak Iya Iya Kenapa Iya Pak Bapak ada urusan Saya juga ada urusan Kita lapor nih Pak Tinggal buat keluarga Pak Lagi kupin anak Ya udah Bapak gak usah pegang kaki saya Pak Ini Pak ya Pak uang yang saya bawa Semuanya udah saya kasih ke Bapak Tuh Semuanya sudah kasih ke Bapak Tuh Bapak diri Bapak diri gak enak dilihat orang Bapak gak enak Ini Pak ya Bisa lapor Pak Dari pagi belum ada urusan Iya nih Bapak bisa beli makan Pake uangnya dari saya Iya Ini saya beli satu Kalau perlu Ini bapak suturan Iya ini Bapak pegang nih Oh saya gak pahasensi Saya gak perlu jasujannya Karena dirumah juga saya sudah ada jasujan Nah sekarang Bapak pulang Bapak udah dapet 100 ribu itu dari saya Udah udah ya Sekarang malah saya harus pulang dulu Ngambil duit dulu Karena uang udah saya kasih Bapak Tarik baru komputer Tarik-tarik bajunya Bikin dia risih Tarik-tarik bajunya Astagfirullahaladzim Pak Apa lagi Pak Ya Allah Minta tolong Bapak Pak Ini keluarga Pak Iya saya udah jelasin semuanya Ke Bapak Uang saya udah saya kasih Bapak Iya tapi nanti kalau gue nanya Ini setoran Pak Ya udah kan Kembali kita mati Udah ini kembalin aja Bapak Pake uang yang dari saya Itu buat makan sekarang Oh iya iya Pak Ya Pak Semangat Pak Assalamualaikum Oke oke Yuk ikutin sampe rumahnya Ikutin sampe rumahnya Oke jadi guys Gue sengaja duluan Ngebut ke rumah Kang Denny duluan Karena nanti kita akan lihat Saat Kang Denny datang ke rumah Ya Bapak yang tadi Udah akan nunggu di depan rumah juga Ya oke Tapi kita gak bisa ngeliat dari sini Oke Pak langsung duduk aja Pak Langsung duduk di depan rumah aja Disitu nanti kalau Kang Denny datang Bapak kita lihat reaksi dia kaget gak Tiba-tiba Bapak udah disitu lagi Ya Allah Bapak Bapak lagi Pak Enggak Pak Kita butuh tempat tinggal Pak Pak Bapak kan tadi disono Kok sudah disini lagi Pak Asyik Denny kaget Denny kaget Lihat Bapak-bapak udah disitu lagi Wah cepet banget Lagi Kita motong jalan gak sih Jadi guys Dengan kasih aja Kita nunggu Pak Tunggu Pak Denny Kita bantuan Kita gak punya tempat tinggal Tadi kan kalau Bapak perlu bantuan Udah bantu Bapak Kita gak punya tempat tinggal Om Bini kan di Sembawan Begitu Bapak tadi katanya Lupa rumahnya dimana Iya Pak Coba inget-inget Pak Rumahnya dimana Oh inget saya ini rumah saya Yang dulu Ini rumah Bapak Iya Hah? Saya udah bantu Bapak Bapak udah pulang Bapak kalau mau istirahat Mau minum Ayo ke dalam Tapi gak usah tinggal disini Kita pulang aja Pak Ini bapak malah bawa sepeda saya Ini bingung sepedanya mau dibawa pergi juga Tadi lupa rumah lupa sepeda Sepeda saya bukan sepeda Bapak Ya kalau Kalau boleh Pak Boleh ya Oke akan masuk Agent Nisa Yang akan menjadi bosnya si Bapak Oke Nisa masuk langsung marah-marah Ke Bapak Bapak bilang mana dagangannya udah laku belum Harusnya lo setoran jam segini Eh Eh Setoran mana nih Udah laku belum Maaf Ini Jangan maaf-maaf aja lu Mana nih Setorannya Eh Mbak yang sopan Mbak Ini orang tua Iya dia minta kerja nih Saya kasih dagangan Bukannya jualan Jam segini belum nyetor juga lu Mas ini kata atik Saya suruh belinya saya gak mau Masa gak mau Bapak Mane sih bang lu Bantuin kayak orang susah Parah banget lu Dia diborong kayak gitu Saya udah ngasih tadi bahkan nih Dia jual 30 ribu Saya kasih 50 Saya bawa Masih ngikutin saya juga Saya kasih 50 lagi Bener kak Enggak Ya Allah si Bapak Pantesan pikun pak lu Rosak mulu hidup lu pak Jangan boong bang Udah bener Susah jangan begitu bang Kesian Kalau saya kan masih Masih ada bantu-bantunya Di barang dagangan saya Masa Bang Denny Kayak begini rumah gedongan Ini 30 ribu tadi Jadi nawat 20 Pak Ya Allah Kebangetan banget bang Denny Masa 30 ribu udah murah banget bang Jaket jasujan begini bang Kayak ini jadi di fitnah guys Terbalikin fakta Denny ngerasa tadi Ngasih 50 ribu Malah jadi 100 ribu Sekarang mulai dibilang Cuma ditawar 20 ribu Tuh Sumpah saya gak nawat Dari 30 masa 20 Dari 30 masa 20 Harga 30 saya bayar 50 Bapak ini masih ngikutin Saya kasih lagi 50 Masih ngikutin juga Jasujan yang saya beli tadi Saya kembalikan Jadi saya sama aja ngasih Bapak ini 100 ribu Sekarang Bapak ini masih disini aja Bener gak? Bang kasihan bang Dia udah tua begini bang Iya kasihan bang orang gak dibantuin lah Udah lah Saya udah bantuin 100 ribu Malah bilang ini rumah dia Sepeda saya mau dibawa Jangan-jangan lu penada lu nyemburu orang Iya orang gue nyari dagangan Nada-nada Nada gimana? Dia punya apa? Ih parah banget udah gak bantuin fitnah lagi Bapak mah nyawang sepeda tadi Tunggu? Enggak ya Tunggu yang megangnya Dan gitu bang Ya Allah setelah Kalau Bapak nyawang kan ini Megang peda dia ya Minta dagangan dibeli semua Minta dagangan dibeli semua Minta dagangan dibeli semua Nih jangan banyak ngomong Nih menian nih Lu borong nih Sini duitnya Di depan mata gue Eh gua gak ada urusan Kalau cara lu gitu Lu sama aja Malah gue ngapain Ya katanya tadi ikhlas Banti bapaknya Udah gua gak kasih tadi Duitnya mana nih Tuh gak ada Ngapain lu gak butuh juga Yaudah duitnya lah Gak ada gue Gue belah-belahin balik lagi Si Bapak ini udah ada lagi Gue dari tadi mau beli lampu Nah pak Tadi kan kita ketemu di jalan Saya naik sepeda Bapak jalan Kok Bapak bisa nyampe duluan? Hah? Namanya orang lupa bang Orang lupa Orang lupa Kan kemana-mana bisa Ya tapi karena harusnya Saya duluan Bapak bisa nyampe duluan Gantung bapak Emang kita dasar ini Gantung bapak 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 BANIK 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 MASA ENDAS Oke, kalau gitu sekarang Denny disini, dia akan datang, gue emang udah janjian sama Kang Denny untuk pura-pura bikin vlog disini. Tapi nanti di tangga-tangga bikin vlog, nge-review mobil-mobil dan garasinya, akan datang segerombolan ojek online satu persatu mengantarkan barang dagangan dan barang makanan yang dipesan. Nah, dia reaksi Denny kayak apa? Kan dia nggak ngerasa ngorder, dia nggak ngerasa mesen. Ingat nggak ada berita tentang orang yang dikirimin makanan, ya, makanan, ternyata makanan itu beracun. Dan akhirnya salah alamat dan akhirnya meninggal. Nah, jadi ini pelajaran, ada pelajaran yang tersimpan disini. Jadi jangan sembarangan, nerima barang, kiriman, kalau kita nggak tahu siapa pengirimnya. Dan ini akan terjadi di Kang Denny. Tamannya, dan kita bawa langsung ketemu dengan garasinya. Halo, bro! Wah, udah dateng loh. Sorry, gue mulai dulu, Ane. Aji, nggak apa-apa. Tadi yang itu, orang lo bukan? Yang mana? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Jual jasujan. Supir gue. Bukan jualin jasujan, ngeselin banget, sumpah dah parah. Orang lo bukan? Bukan gue lagi disini. Apa sih? Jadi gue keluar, dia udah disini, udah nungguin. Terus gue jalan, udah. Bapak-bapak gitu. Bawa jasujan, nawarin jasujan. Tapi, ya harganya Rp30.000. Gue kasih Rp50.000. Dan gue pegang kembaliannya. Masih ngejar gue, sampai narik-narik. Dan gue balik. Tapi lo udah kasih duit? Udah, udah gue kasih cepet. Akhirnya gue jasujan malah gue balikin lagi. Modus itu, mah? Tapi bukan orang lo bener. Bukan lah. Oh, yaudah. Oke. Nah, seneng banget gue. Akhirnya main kerumat beberapa kali janjian. Sosibu. Iya, abis lo, gue undang ke tempat gue juga kadang dateng. Iya, iya. Lo yang sibuk, kalau gue mah nggak sibuk. Tapi katanya lo punya mobil baru yang baru lo modif ya? Oh, ada, ada, ada. Oke, guys. Yuk, kita lihat, kita lihat. Oh, ini keluar sendiri, ada full step-nya nih. Oh, full step-nya keluar sendiri, guys. Ini bisa diinjak nih, berarti? Bisa dong. Boleh nih, diinjak? Boleh. Buat ya? Ini bisa muter balik, ada meja. Terus ini bisa, ini kursi pijat semuanya, Pau Ya. Ini bisa full ke belakang. Ini lebih lega daripada Alphard, ya? Iya, lebih lega. Permisi. Paket. Ini kan tadinya punya. Oh, ini kursi pijat lo bener, lo? Kursi pijat. Gak bisa kegetar lo? Oh, kemana, Maren? Bisa, kemarin gue ke luar kota. Apa? Paket. Paket apa? Tidak. Hey, Ji, ada paket, Ji. Traktornya, soalnya. Ya, Pak. Bentar ya, kalau ada paket. Ya, 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 ya. Ada paket tuh. Paket apaan ini? Pak, ini dari mana, Pak? Lagi, Allah. Ini siapa, siapa, siapa. Ini lo ngasih makanan. Aduh, itu pesen makanan. Gak ada pesen, Pak. Alamatnya bener di sini. Bener, aku nama Pak Demi Cagur di sini. Bini lo kali? Eh, coba tanya. Tessanti, coba telepon. Cuma ngantar doang, Pak. Pak, Pak, ini Pak yang lihat, Pak. Ini bapak dari mana? Kok kayak gini, kayak gini? Ini barang ini. Serem banget barangnya, Dan. Pak, ini siapa? Enggak, bapak. Bapak ngirimnya dari mana, Denny? Ini buru-bukan bercanda nih, Pak. Ini kok ada rambut-rambut gini, ya? Itu gak pesen. Gak ada yang pesen, Pak. Gak pesalah alamat kali ini. Gak apa, alamat. Gak pesalah, atasnya, Pak. Gak pesalah. Gak bisa dicek semua alamat pengiriman. Pengiriman siapa? Saya mau tahu nih, yang ini, nih. Gak pesen, gak pesen. 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 Serem banget, ya? Masa itu kayak, Bapak pernah denger istilah istilah santet-santet gitu gak? Tuh, ada rambut, ada tanah. Kasih tahu saya, Tuhan. Oh, lu serem banget. Jeng, lu. Ini siapa? Paket ini yang bapak yang bawa tadi. Bapak yang mau niat jahat sama saya. Nah. Mengantar doa, sesuai alamat ini, Pak. Bener nomor 38 ya, Pak? Mau antar barang. Astagfirullah, cemah apa lagi sini? Belum dibayar, Pak. Iya, iya, ntar masalah bayar. Ini, Bapak, siapa yang mesen, Pak? Nama pengirimnya siapa? Siapa yang mesen? Gak ada nama pengirimnya, Pak. Ya, kok bisa nyampe sini gimana ceritanya, Pak? Alamatnya bener di rumah bapak ini. Kalau saya sih cuma ngantar doang. Gak tahu apa. Pak, sorry-sori. Boleh jadi ribet nih, Bo. Iya. Cuman nih, saya gak bisa terima, maaf nih. Gak bisa, ini apaan? Kalau gitu, nantar saya diomilin. Ngapain order yang gak jelas mau ambil-ambil lu antar? Saya kan gak tahu. Taunya alamatnya jelas. Kan susu yang dikat, ya, Pak? Susu, iya. Bapak, berganti capai sama sentana itu. Bapak nih, penjahat nih, mau saya telepon orang. Saya teriakin maling, bapak mau? Bapak teleponnya mau teriakin maling nggak saya ngantar? Bukan maling, Pak. Dan kamera matiin dulu nih. Oh, iya. Matiin dulu. Sari. Dekan dulu, Pak. Gantian nih, nih, nih. Tuh, pak kawan-kawan nih, guys. Nih, lihat nih. Eh, eh. Boong nih, nih. Lu yang gak jelas. Ramain rumahnya nih, bohong nih dia nih. Order victimnya nih. Gak boleh ikutan, gue gak boleh ikutan. Lu jangan nyorot-nyorot doi doang. Nih, aduh, senang. Ini bukan masalah order fiktif, pun yang dia gak ngerasa. Tidak ada alamatnya di sini, Pak. Uang saya buat berkata-kata. Iya, cuman gak gitu caranya, Pak. Lu main ngirim-ngirim aja bareng-bareng, lu. Dia gak mau terima? Dia mau, Pak. Gimana mau. Oh, bener. Ini orang sama sombong. Saya udah dikasih, cuma-cuma aja lu gak mau terima. Cuma-cuma gimana, kudusul, Pak. Lu lewat Instagram, gue DM lu berkali-kali. Tapi lu gak pernah bales. Sampai usaha aku bangkrut gara-gara lu. Wah, ayo, 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 ayo. Lu deh, Pak. Gue hampir bercerai dan istri gue karena lu. Kok karena gue? Lu harusnya. Karena lu masih sombong. Enggak bongongan. Gue membayar lu aja lu, sombong. Enggak bongongan rumah tangan lu. Rumah tangan lu. Ya, karena gue ancur bisnis gue gara-gara lu. Pak, coba jelasin. Gak ada gak ngerti gue. Gue mau endorse dia. Gue DM terus-terusan. Pagi siap, suruh, maaf. Gak ada feedback dari dia. Gue lagi berharap. Gue gak tahu. Eh, lu tanya. Emang harus sombong lu, emang bener. Lu tanya lu yang gak follow dia. DM-nya kita mana tahu. Eh, gue juga gak pernah liatin DM-DM yang segitu banyak kali. Kecuali yang gue follow. Iya, apa sih? Punya orang-orang juga, staff-staff lu. Yang bisa ngecek Instagram lu. Ngapain nih, Instagram berurusan pribadi. Kenapa harus lokasi ke Instagram? Ya, ini aja lu. Ngapain lu ngatur Instagram gue? Ngapain lu lokasi? Iya, palingan. Oh, jadi ini lu yang ngirim? Iya, emang. Wah, lu udah ngancem lu. Maksud lu apaan, nah? Ya, gue gak suka dengan ini. Gini, lu. Ngirim-ngirim tanah ini. Wah, lu gitu sih sama gue. Oh, lihat. Ya, artis kasar begini, tuh. Lihat tuh. Ya, mas artis keralin, keralin. Keralin, keralin. Ya, lu kalau orang udah ngancem-ngancem keluarga gue, gue gak suka ya? Gue gak ngancem keluarga lu. Gue gak ngancem lu. Tapi lu bawa itu ke rumah di. Kalau ini kan lu berarti yang... Ya, kalau lu ikut sial, gue gak urusan sama keluarga lu. Kalau keluarga lu ikut sial juga. Hinting lu sial. Eh, eh, eh. Eh, rejeki gue gak ada urusan sama lu. Lu mau taburin api segala macem. Rejeki gue bukan dari lu. Ini gak ada urusan sama gue. Lu cuma gak suka. Lu ngirim-ngirim barang gak jelas. Panggil. Panggil sini. Lalu. Lu mau ngomong, santi 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 santi. Lalu, ngomong apa lagi nih? Ini ada artis pelit nih. Gak mau bayar di. Pakati ya Pak, nih. Pakati ya Pak. Ini orangnya? Iya, ya. Wah. Pakati, Pak nih. Coho. Bayar. Lagi-lagi. Luh apa, Pak? Lagi. Apaan? Ketika dia mau jalan. Aaaaaa... Ampun. Dari awal dateng lu curiga, dia bukan orang lu kan di depan kan? Bukan, bukan. Dia percaya lagi. Soalnya lu tadi nyampe di jalan, pas gua nyampe sih. Gua emang jari-jari kuali paham dia. Hari ini gua jari-jari kuali sama Allah. Makanya pas tadi gua tanya, pertama yang gua tanya, karena gua masih kesel banget di jalan. Ya itu orang lu, bukan, bukan. Oh yaudah, berarti ga nyambung. Ternyata bener. Kemana tuh cewek cakep tadi dua biji? Cewek cakep apa? Ada. Ada yang ngeselin tuh. Semua ada yang berenang pagi-pagi. Panik ga? Panik lah, pasang. Bikin panik.